Hai 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 Jadi ini martabak kapan ini Pak namanya martabak telur pakai ini lumpia ya gitu ya Oh ini harganya satu ini berapa 6.000 ini telurnya ya telur ayam ya 5.000 goceng goceng juga bisa itu bedanya apa kalau beda seribu gitu kalau Oh kalau yang 6.000 satu gitu ya Oh cuma beda seribu ya ya saya boleh dua deh bang ada bumbunya apa aja nih balado jagung pedes asin cawan balado jagung pedes asin saus gitu ya boleh deh yang satunya balado jagung satunya pedes boleh yang berapa yang 6.000 deh jadi telur satu ya ini abang jualnya udah lama udah dua tahun setengah dua tahun setengah ya di sini aja apa keliling kalau jam 3 pindah oh jam 3 pindah ini lokasinya dimana bang lokasinya dimana ini jarak kosta di depan SMP ya SMP Tici ya SMP Tici 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 jadi kebanyakan yang ini anak sekolah ya bang targetnya anak sekolah gitu ya kebanyakan orang lewat juga orang lewat juga biasa ada ya berarti mangkal setiap hari bang setiap hari setiap hari ya oh minggu iya bener minggu gak keliling gitu enggak libur buat libur aja gitu ya istirahat ya ini yang apa nih bang balado balado pedas ya iya atau jagung balado biasa oh balado biasa kalau ini balado jagung bawa telurnya berapa sehari habis berapa kalau sehari kadang-kadang 5 6 6 kg gitu iya kan bang sobat bang namanya iya bang pajar oh asli mana bang asli di sini jara kosta oh asli jara kosta asli orang jawa sih jawa ya jawanya mana brebes oh brebes oh istri orang sini oh istri orang sini nah sebelum usaha gini usahanya apa bang jualan kopi di gawas jualan apa kopi di gawas Ha enggak ditelusin atau gimana sejak itu ada corona terus di kawasan ni gawat oh iya iya j marine mendingan galih ini jarak kaya jibe nah biasanya kalau ini kan sampai 6 kilo ya telurnya ya itu dapet ini berapa juangnya pendapatan hariannya kalau semua-semuanya 500-600 antara 500-600 gitu ya dari telur berarti telur 6 kilo ya oh 3 ribu dapet juga dilayanin tetap ya iya namanya anak sekolah ya kadang ada duitnya pastasan gitu kan jadi gak boleh nolak rajeki juga ya bang ya iya betul tadi baru punya satu gerobak ya bang baru ini doang ini aja ya jadi kalau bahannya sih simpel ya bang ya simpel bahan jadi semua jadi ada kol daun bawang gitu ya sama siapa lagi masako masako ya garam mecin pakai juga enggak ya masako aja gitu ya dulu awal belajar ini gimana nih bang bisa sendiri atau belajar juga jadi saya istri istri yang ngajar gitu istri jualan juga atau gimana sebelumnya enggak enggak jadi suka bikin meretamak di rumah oh gitu jadi ilmunya jadi ini ya nular ya ini cetakan juga resegi gitu ya enggak pakai wajan gitu ya enggak ini wajan nol terbakar oh berarti ini abang beli ininya cetakannya beli yang enggak pedas diropek yang enggak pedas yang diropek oke jadi berapa bang 12 12 nah ini segini harganya 6 ribu ya martabak telur lumpia ini tadi belinya di depan SMP 3 Cikarang Barat tuh jadi abang abangnya tuh jualnya di depan SMP pagi dan sore keliling cobain ya tuh ini saya beli 2 yang satu yang pedas satunya yang enggak pedas Bismillah hmm untuk harga segini 6 ribu nih berhitung murah ya dan juga martabaknya besar nih apa ya 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 ah enak murah jadi abangnya tuh sehari bisa menghabiskan 65-6 telur ya 6 kilo telur ya untuk hasilnya itu sekitaran 500-600 ribu hamset kotornya ya mantap Oke semoga video ini bermanfaat bisa diambil ilmu dan pelajarannya jika teman-teman yang ingin melakukan usaha martabak telur selamat menikmati